Epic Generation, singkatan dari E, P, I, C. E itu adalah experiential, bahwa sekarang itu orang lebih senang terlibat di dalamnya. Keterlibatan orang, immersion living, hidupnya masuk ke dalam hal itu. Lalu senangnya participatory, content provider. Saya tidak mau cuma content consumer. I want to be a content provider. Karena itu anak sekarang itu senang banget kalau dikasih kesempatan ngomong. Kemarin di gereja saya juga udah bingung gimana cara jelasinnya. Aduh, udah kebingungan karena kayaknya dari minggu ke minggu juga bahan kami gak kasih tahu what to do gitu ya. Akhirnya saya pikir di bagian akhir saya bilang, oke deh. Sekarang semua keluarin HP. Mereka kan disuruh masukin HP kalau ibadah. Keluarin, bikin content bagus. Sharing, tag ke Alex. Lumayan dapat follower gratis kan. Jadi mereka ikut berpartisipasi. Hari itu apa yang mereka pelajari, mereka share. Share the content. Image driven. Nah ini memang sangat umum. Tapi saya melihat ini yang di banyak buku khususnya modern sama Cosmo yang melihat perbedaannya. Sekarang pelayanan kepada Cosmodern image driven. Makanya story jadi penting. Cerita kita dalam hotbah, ilustrasi, itu catching buat mereka. Ernest bikin komik di website Perkantas, di IG Perkantas yang nge-like rata-rata 500 sampai 600. SMS saya yang nge-like 300-an max. Can you see something? Image. Saya udah ngomong semenit, itu ngomongnya di-take berkali-kali. Dia cuma bikin 4 gambar, ya idah kadang-kadang mau bilang, apa sih ini? Poinnya gitu loh, kalau kita saling ini ya. Mana yang lebih signifikan, tapi dia yang nge-like 600. Saya max 400, 300-400. Ada hal-hal yang mereka seneng. Image driven. Mungkin saya perlu dibikin kartun kali ya. Kalau terlalu real, orang nggak suka. Lucur tuh. Menarik. Cara generasi ini connect their feeling. Makanya WhatsApp pun membaca. Emoji ditambah kan? Emoji ditambah. Sticker ditambah. Kalau kalian lihat, hati-hati tuh. Sticker-sticker ya. Itu kan cakep. Botol kecap. Cakep. Tapi itu bikin orang ingat. Kecap. Gitu ya. Saya suka amati nyamuk minyak gitu ya. Saya amati fenomena, tapi saya coba lihat di balik ini apa ya. Kenapa orang lebih connect sama image. Terakhir connected. Kita maunya terkoneksi. Lucu. Ini jaman individual banget loh. But at the same time, they want to be connected. Jangan lupa tag gue ya. Jangan lupa tag gue ya. What for? Makanya kemarin ada abang yang ngomong gitu ya. Dulu orang kalau punya buku harian, itu gak mau dibaca orang. Kalau ada sampai baca, apa sih? Aduh jangan sih. Sekarang buku harian kita di wall, kita tulis dan kita mau semua orang baca. Kalau bisa diviralkan. Satu hal terjadi pembaharuan cara pandang gue gitu ya. Tetap dia individu. Tapi they know they're in community. Coba deh baca ini, pakai dalam pelayanan untuk jangkau generasi ini. Kalian coba baca, bikin game, bikin apa. Anak-anaknya senang journey, senang adventure. Kita mesti bermain dengan situasi ini. Tapi yang penting bukan mengubah metode saja. Bukan cari pendekatan baru saja. Tertama dan terutama baharui attitude kita. Minta hati seperti hatinya Yesus yang benar-benar mau dengerin generasi ini. Mau merangkul mereka. Bukan kayak orang terjebak, ya sudahlah. Gue ke pelayanan Ina, gak bisa. Amah gak bisa, ya sudahlah. Pelayanan remaja lah, paling pas. Sekolah minggu aku gak bisa juga. Kupukul anak orang. Ya udah. Makanya pendekatannya, we need to painting in new color. With new colors. Saya senang tuh apps yang bisa bikin foto-foto jadul saya jadi lebih cemerlang. Pernah gak gitu? Foto jaman SD yang agak-agak burem. Ternyata dimasukin kemana gitu. Tidur, indong banget, gila. Saya pikir, iya itu painting in new colors. Fotonya sama, foto saya. Di jaman yang lalu. Tapi painting in new colors. Ini open window. Ini dari Ibu Alex waktu kami pelatihan. Lu tahu gak? Saya dapat pelatihan postmodern ini. Tahun 2008. Saya sudah dapat training tentang ini. Dan waktu itu masih bingung mengomong sama siapa. Ngapain gitu ya? Jauh-jauh waktu itu kami ke Korea training satu minggu. Bahas tentang bangkitnya atau munculnya postmodern. Dan Ibu Anet kasih kami. Ini opportunitiesnya. Kerinduan mereka. Senang dengan tempat yang aman. Sehingga mereka makin butuh conversation, relationship, collaboration. Jangan merasa kalau akak kamu, hanyalah akak kamu. Beberapa orang mulai, bang, tolong akak saya. Kolaborasi lah. Jangan, pokoknya karena saya PKK. Saya bertanggung jawab atas hidup dan matinya dia. Kalau dia punya pergunggulan, harus ke saya, harus ke saya. Kolaborasi. Kamu bukan Tuhan. Hungering spiritual experiences. Mulai kan banyak juga yang mulai open to mystical. Harusnya ini jadi kesempatan perkenalkan mereka kepada Allah. Supranatural hope giving God. Hungering stories metaphor. Makanya buku-buku tentang menulis status-status yang inspiratif itu penting. Itu untuk generasi ini paling tidak capture that imagination. Kalau saya makin menyadari untuk melayani generasi ini, kalau kamu makin tua kayak saya, libatkan generasi ini. Jangan pernah merasa, kamu lah supermennya. You need to collaboration. Becoming shelters, berarti relational. Engaging in healing conversation. Teman-teman mesti siap jadi spiritual directors. Listening in to what God is doing and moving on. And becoming storytellers. Inviting them to become part of the big story. Ini new colors in student ministry. Memang waktu itu kami bicara tentang pelayanan mahasiswa sudah mesti berubah. Karena itu kalau kalian perhatikan, ada beberapa bahan yang kami terbitkan. Salah satunya ini bahan yang diterbitkan perkantas Inggris beberapa tahun lalu. Ini bahan PA Injil Yohanes. Tapi mereka membaca kerinduan generasi ini. Jadi layoutnya, respon paling banyak anak-anak UPH. Senang banget pakai ini. Ini sebenarnya bahan menggantikan, bukan MHB, pipa. Jadi ini cuma dari Injil. Ini isinya nih, ini Injil Yohanesnya di print di sini. Tapi, tahu anak UPH-nya senang karena dia bisa connect sama perkantas luar negeri. Jadi ada hashtag apa, encounters UK gitu ya. Itu kesenangan mereka. Jadi teman saya yang pakai ini, di UPH, kaget gitu. Kok anak-anak senang banget bahan ini? Dan apa yang menarik? Bahan ini menggali feeling mereka. Sorry to say, bahan-bahan kita selama ini menggali pikiran mereka. Tapi tidak touch their feeling. Tidak steering their imagination. Misalnya ini ya, bisakah hidup ini bermakna lebih dari sekedar kimia karbon? Relate to their situation. Dan ini bicara langsung ke hati. Mereka survei lama sekali, ini sudah bahan ketiga. Jadi mereka ada discovering mark, istri saya Kak Debbie dan Ray, ke Inggris untuk perkenalan penggunaan bahan ini. Launching pertama mereka tahun lalu. Dia angkat cerita Yesus yang sama, dengan pendekatan membaca hatinya anak sekarang, sehingga bahan ini bisa masuk bahkan kepada orang yang ateis. Nah, ini PR berat kita. Apa yang harus kita lakukan? Re-examining our brushes. Coba ganti kuasmu kalau udah nggak bagus gambarnya ya. Kita mesti reinventing our small group. Kita harus renewing our discipleship. Kita harus revamping our preaching. What is the way ahead? Bagaimana bahan PA yang nyambung ke generasi ini? Kalau begitu, kelompok kecil kita harus bagaimana? Khususnya mungkin kalau itu di kampusmu, di gerejamu, di pelayanan di mana kamu hadir. Nilai-nilai apa dari kelompok kecil yang misalnya, saya mesti lebih banyak listening ketimbang ngomong. Mungkin bahannya saya harus tambah. Di bagian depannya ada facilitating dulu. Kalau kalian sering khotbah, kalian mesti mikir, bagaimana khotbahmu sekarang? Preaching-nya bagaimana? Saya banyak gagal di situ, karena saya tahu saya sulit mengubah style. Sudah begini style khotbahnya. Oke, satu, dua, tiga, KKR, amin. Terima Yesus, selesai. Tapi saya mesti belajar juga. Saya harap teman-teman, melalui pemahaman ini, akan bisa lebih baik dipakai Tuhan, lebih maksimal melayani generasi ini. Saya banyak pakai orang milenial juga ya. Ini adik-adik saya banyak di sini. Kemarin May juga nggak tahu apa yang saya lakukan. Saya minta sama dia menjelang hari Hame, bikinin dong, apakah bikinin PDF? Kenapa? Saya tahu saya nggak bagus-bagus amat bikin PDF ya. Kemarin kami eksposisi PMKJ, lagi bahas kisah rasul nih, PMKJ sekarang ya. Gimana caranya nolong mereka? Apalagi kan gini, tidak semua orang mungkin senang yang mendalam, tapi ada juga yang senang yang mendalam kan. Saya kasih lah, ini outline-nya, Dek. Kita akan bahas satu persatu. Ya, agak kekinian, walaupun agak jadul-jadul gitu ya. Oke, kita akan bicara tentang Apolos. Saya jelasin gitu ya. Kalau kalian mau tahu lebih jauh tentang Apolos, karena ini ya, PMKJ suka gitu ya. Gila, gue dikasih satu pasal plus. Gimana jelasinnya? Sementara kita mau ini Bible study, mendalam. Adik-adik yang mau lebih dalam, silahkan scan bad barcode. Kamu dapat artikelnya yang dibuat sama si May. Dia udah bikin dalam bentuk yang bagus. Silahkan mau mau scan gitu. Sudah ada di bagian tertentu, yang mau lebih mendalami, silahkan scan. Dan dari situ dia akan kebuka, siapa Apolos gitu ya. Dia bisa bawa pulang ke rumah, misalnya. Jadi saya lagi mikir juga, gimana caranya supaya menjawab kebutuhan generasi ini dalam berbagai pola. Dimana Ephesus. Terakhir, gimana caranya? Ephesus dimana? Kita ngomong kota-kota, dia nggak pernah lihat peta. Kasih petanya. Ternyata di internet kan banyak ya. Ini Ephesus. Bayangkan, pada jaman itu, paving block udah gitu ya. Tapi itu marmer loh. Jelasin ke mereka, biar mereka connect begitu kan. Ephesus punya teater yang muat 25 ribu orang, kalah 21 kita. 25 ribu orang bisa duduk. Makanya ada bahan-bahan PA lagi yang kami terbitkan. Ini bahan-bahan yang sangat membaca kebutuhan. Sehingga misalnya Timothy Keller membuat bahan PA Gospel in Life. Dan ini belajarnya lewat video. Kalau teman-teman beli buku ini, nanti ada link videonya. Ini cuma pertanyaannya. Tahu nggak pertanyaannya berapa biji? Maksimal tiga. Kita kan suka ban panjang begitu. Tapi, bagaimana menolong generasi ini? Lu nonton videonya. Mau tahu tentang baptisan roh kudus di kisah 119? Sekian barcode ini. Kita mesti temukan terobosan bar. Supaya, nilai-nilai itu masuk dalam pelayanan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.